Ini kan tadi Ibu Felicia ini berbicara tentang ada beberapa opsi dan tentu ada tadi sempat saya dengar bahwa ini bukan opsi yang efisien dan relevan. Jadi dalam kacamata Ibu Felicia, anggaran kita ini kurang. Karena kurang maka dibuatlah berbagai skema-skema sehingga swasta kalau ingin dilibatkan berbagai skema yang bisa dibuat gitu. Nah tetapi Ibu Felicia sudah pernah baca pasal 31 ayat 2 undang-undang dasar belum? Sudah ya? Nah kalau sudah tentu kan disitu jelas sekali disebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Makanya saya tadi ke Ibu Vivi tadi bicara tentang pendidikan dasar ini. Dan pemerintah wajib membiayainya dari 20% tadi minimal. Nah apa artinya? Prioritaskan pendidikan dasar itu. Kalau itu berapa anggarannya pendidikan dasar itu? Makanya saya tanya tadi, berapa anggaran pendidikan dasar ini tanpa melihat atribut negeri swasta? Berapa nih kebutuhannya? Apakah kalau sudah cukup? Misalnya itu kebutuhan pendidikan dasar dan anggaran 665 triliun ini masih lebih? Nah silahkan. Karena ini konstitusi kita sudah berbicara prioritas penggunaan anggaran itu. Jadi sudah prioritasnya adalah untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang mana itu? Tidak melihat merek, tidak melihat status, tidak melihat atributnya. Tapi dia adalah SD, SMP. Karena pendidikan dasar itu kan SD dan SMP. Selesaikan semua ini dengan anggaran yang tersedia yang 20% itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.